Intro Halo Sobat Video Informasi, apa kabar semuanya? Wah, gila-gila segini pertandingan catur Iran vs Dewa Kipas trending pertama Youtube dan sampai penonton streaming terbanyak di Youtube Intro Youtuber Diri Corbusier patut bangga karena tayangan pertandingan catur persahabatan antara WGM Iran Karisma Sukandar dengan Dewa Kipas menarik minat banyak orang dan sejak ditayangkan langsung pada Senin 22 Maret 2021 di channel Youtube Diri Corbusier video berjudul Dewa Kipas vs JM Iran Sukandar ditonton lebih dari 8,4 juta kali bahkan nih guys, video tersebut sudah mereduki puncak trending Youtube Indonesia Meluangkan rasa bahagianya, Diri memberikan komentar atas keberhasilannya itu Finally trending satunya mendidik guys, tulisnya di Instagram Tidak itu saja, acaranya juga mendapat sorotan dari Federasi Catur Dunia melalui akun resminya, Ed Fight Cheese yang mengatakan pertandingan mencapai titik tertinggi di 1,25 juta Wah, wah, wah Diri sebelumnya mengungkapkan rasa kagumnya karena acara pertandingan catur ternyata bisa menarik minat banyak orang layaknya pertandingan sepak bola Biasanya sepak bola yang ditunggu-tunggu kalau ini catur pertandingannya Ungkap Deddy Banyak netizen yang sepakat dengan Deddy mereka senang karena akhirnya yang trending pertama Youtube kali ini mendidik Benar juga sih, karena biasanya yang aneh-aneh ya trending yang sangat mendidik dan menyatukan bangsa Sementara itu, di akun Instagramnya Master Deddy Corbuse memposting kalau pertandingan catur di kanal Youtubenya menjadi trending Rekor dunia real life view 1,2 milion and grow Kalau kita bisa buktikan olahraga catur bisa seperti ini kenapa yang lain tidak kita pecahkan rekor dunia dengan hadiah terbesar sepanjang sejarah catur Indonesia dengan view life terbesar di dunia ini tidak terjadi kalau gue diem dan tidak gerak tulis Deddy Corbuse di akun Instagramnya Sementara itu, ada suit-suitan atau single-single sedikit antara Dennis Regar dan Master Deddy Corbuse ada pernyataan khusus dari Dennis Regar untuk Deddy Corbuse di akun Dennis Regar dimamposting dari senyumnya itu, kita akhirnya tahu siapa yang menang paling banyak Tuh, coba lihat aja siapa senyumnya yang paling lebar antara Dewa Kipas, Iren, dan Master Corbuse Pertandingan persahabatan antara Grandmaster Catur Iren Sukandar melawan Dewa Kipas alias Dedang Subur disebut nih menjadi pertandingan catur paling fenomenal di masa pandemi Betapa tidak nih guys, tayangan itu mendapat penonton lebih dari 1,2 juta penonton saat siaran langsung di kanal Youtube Di media sosial, bersilewaran meme dan cuitan terkait pertandingan tersebut apalagi pemenangnya yakni Iren Sukandar mendapat hadiah 200 juta sedangkan Dedang Subur yang kalah mendapat 100 juta tapi benerkah Iren yang menang 3-0 atas Dedang Subur yang paling untung dari pertandingan persahabatan itu? Penggiat media sosial, Dennis Regar menilai pemenang sebenarnya adalah Master Deddy Corbuse Deddy Corbuse yang mendapatkan penonton hingga 1,2 juta, kata Denny diperkirakan untung yang diperoleh dari Corbuse dari tayangan iklan tersebut sangat banyak mencapai miliaran Saya sempat nonton tadi pertandingan Dewa Kipas lawan Grandmaster Catur Iren Sukandar, tulis Denny Memang beda kelas, pecator online dengan pecator offline Iren seperti menahan diri untuk tidak mempermalukan Dedang Subur atau si Dewa Kipas yang dicurigai menaikkan ratingnya dengan curang di 3-0 Cukuplah tulisnya Itu menurut dia sudah cukup memberi pesan kepada netizen agar tidak membelas si Dewa Kipas dengan membabi buta tanpa paham apa yang terjadi Menurut Denny nih guys, pemenang sebenarnya bukanlah Iren Sukandar atau Dewa Kipas Pemenang sebenarnya adalah Deddy Corbuse yang bergelar master juga meski bukan master di bidang catur, ungkap dia Di mata Denny, Deddy Corbuse adalah youtuber berkelas beda dengan teman-teman artisnya yang cuma main prank pamer mobil mewah, gerbek rumah orang kaya dengan konten-konten yang gak mutunya Deddy lah yang mampu memanfaatkan momen yang awalnya biasa saja jadi sebuah pertandingan menarik dan dikemas dengan api Deddy dengan Siget mengumumkan memberi hadiah uang besar setiapnya besar di bantam banyak orang sejumlah 300 juta rupiah kalau Iren dan si Dewa Kipas itu mau tanding di acar podcastnya inilah yang menarik Deddy seperti orang yang tidak kesungkan keluarkan uang untuk menghadirkan tontonan apakah Deddy rugi? tentu tidak dialah orang yang paling untung dalam kompetisi ini saya penghitung ada tiga iklan di podcastnya kata Denny Seregar dan iklan yang paling besar adalah sebuah perusahaan e-commerce raksasa yang berani keluarkan uang miliaran rupiah untuk tampil di hadapan 1 juta penonton lebih di acara itu hitung-hitung kasar aja nih Deddy Corbusier bisa dapat miliaran rupiah dalam satu acara itu buang-buang hadiah 300 juta rupiahnya kecil jadinya jadi benar kata seorang teman kalian boleh berantem tapi kalau sudah datang ke podcastnya Deddy Corbusier dialah pemenang sebenarnya julukan Dewa Kipas itu harusnya kasih ke Deddy Corbusier bukan dadang subur sebab dia sekarang sedang kipas-kipas karena rejeki datang sendiri ke studionya tanpa dia harus susah payah harusnya dulu AHY waktu kemulut dengan demokrat datang ke podcastnya Deddy Corbusier siapa tahu Deddy punya cara unik untuk menyelesaikan masalah dengan Pak Muldoko ini kita ramai nih nah tuh oh ini ada kecantur Indonesia juga nomor 1 nih Susanto Megaranto ini Susanto Megaranto dan Chelsea Monika Chelsea Monika nah apa kita adu mereka berdua oh udah ada udah ada siapa yang menang? anda kurang mendominasi tapi thank you banget ya buat semuanya ya hebat-hebat terima kasih pak iya loh bener serius nih topik serius bapak sebagai mewakilkan apa? saya temen yang baik saya itu sangat pembinaan Percasi beliau berhalangan hadir oh diwakilkan oh mantap tapi dari Percasi sebenarnya sudah oke ya pak ya saya tidak ada masalah dengan Percasi dong tidak dong setelah ini clear oh ini clear ya oh ini Pak dadang Pak dadang ya Pak dadang ya Pak dadang ya Pak dadang mari Pak dadang sini pak sini pak sini pak Pak dadang jangan kemana-mana ada jam mana-mana duduk pak ada Pak dadang Pak dadang kan jadi kebawaan tapi kalau saya mau saran gini pak orang nantang catur jangan diladenin pak orang ada duitnya nah betul ini jujur aja berkat Pak mbak Idan saya anak-anak jeki itu jujur aja tapi itu juga tapi tapi kita nyari sponsor usah gak mati 3 hari tadi juga kan disana oh bener-bener sekali saya ada paspor dia waktu main ini juga online itu kan saya saya kan bikin banget yang banyak kalah saya belum 90 kali kalah waktu menang wakut-wakut itu kebetulan kan lawannya yang rendah gitu kalau itu misalnya begitu enak kan oh enak yang jago karena sekarang itu beda macam Grandmaster dulu kan jantiman itu kan bagus jantiman itu kan bagus tapi begitu lawan negosot kayaknya ayah bisa main gitu pak beda karakter bener-bener beda karakter bener-bener itu hebat terus negosot itu bener-bener hebat bener-bener hebat kok sama Kramik kok kalahnya kayak yang jauh sekali Kramik tuh bang kok sama Kasparov bisa kalahnya begini gitu saya tidak ngerti saya tidak ngerti saya tidak ngerti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih